Ibadah sekolah minggu segera dimulai Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya Jangan sampai terlambat Pesiga ayat 22b Dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang kukesihi Kepadamulah aku berkenan Jawaban nomor 1, Tuhan Yesus dibaktis dan berdoa Jawaban nomor 3 adalah dari batu-batu ini Jawaban nomor 1, dibaktis dan berdoa Jawaban nomor 2, penjara Jawaban nomor 3, dibaktis dan berdoa Nomor 1, Yesus dibaktis Nomor 2, ke penjara Nomor 3, jari batu Nomor 1, Yesus dibaktis dan berdoa Nomor 2, penjara Nomor 3, dan 2 Nomor 3, dan 1, Yesus dibaktis dan berdoa Nomor 3, dan 1, Yesus dibaktis dan berdoa Nomor 3, dan 2, dan 1, Yesus dibaktis dan berdoa Nomor 3, dan 1, Yesus dibaktis dan berdoa Nomor 1, Yesus dibaktis dan berdoa Where? Down in my heart to say And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart I've got the peace that passes understanding down in my heart Where? Down in my heart Where? Down in my heart I've got the peace that passes understanding down in my heart Where? Down in my heart to say And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart We have to keep on my heart I'm so happy to keep on my heart And I'm so happy to keep on my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy Apa sebabnya saya bergirang? Apa kau bergirang? Karena saya anak-anak Sekarang ku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Jadi saksikanlah cita Tuhan Siang malam selalu bergirang Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini Kita berdoa dulu yuk Memimpinan Tuhan Agar memimpin ibadah kita Dari awal, pertengahan sampai akhir Ayo kita berdoa dan duit Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Tuhan Sebentar lagi Kami mau ibadah Pimpin ibadah kami Tuhan Dari awal, pertengahan sampai akhir Biarlah kami mengerti Apa yang Tuhan berikan kepada kami Pada ibadah kami hari ini Terima kasih Tuhan Dan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan yang baik Tuhan yang baik harus bisa melawan godaan yang males-males itu Godaan yang tidak baik Ayolah Aku sih rindu mau memuji Tuhan Ya, maka dari itu Yuk kita mulai ibadah online hari ini Ayo, ayo Yuk kita nyanyi yuk Iya, kita nyanyi Kita nyanyi dan ajak teman-teman Iya, ayo rame-rame biar seru ya kita nyanyinya ya Ya, kita supaya jadi anak-anak Tuhan yang baik Dan kita bisa melawan godaan-godaan yang tidak baik Seperti main game itu Iya, ayo kita nyanyi Apalagi teman-teman kita biar kita nyanyi sama-sama Ayo Teman-teman, ayo kita nyanyi sama-sama Ayo, kita nyanyi Ayo, kita nyanyi Iblis itu musuh kita Iblis itu musuh kita Iblis itu musuh kita Ia lari sana sini Ia bilang itu ini Iblis itu musuh kita Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Percaya saja Percaya saja Percaya yang beri kita menang Percaya saja Beri dalam namanya Percaya yang beri kita menang Haleluia puji Tuhan Haleluia puji Tuhan Haleluia puji Tuhan Haleluia Mari anak-anak Mari anak-anak Kita memberikan persembahan Yang sudah kita siapkan Bisa dimasukkan ke celengan Yang sudah kita buat Atau papa mama Bisa mengirimkan lewat QR code yang ada di bawah layar Kita iringi persembahan kita Dengan menyanyikan lagu pujian Beri syukur Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Mari kita berdoa Ayo Tuhan Yesus Kami datang Memberikan Kesembahan Ini Bekati Supaya Berguna Untuk Kemuliaan Namamu Dan Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Oh iya Kita mau siapkan hati kita Kita mau siapkan alkitab kita juga Untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk Kita nyanyi the Bible Yuk kita nyanyi sama-sama Yuk kita nyanyi sama-sama Shalom Apa kabar adik-adik? Tuhan Yesus Harap adik-adik semua Ada dalam keadaan Sehat Dan Tetap semangat Nah adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduk dengan sikap yang baik Dan kita akan berdoa terlebih dahulu Sudah siap? Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena engkau selalu menjaga kami setiap saat Tuhan Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Berkati kami Tuhan Tolong kami Agar dapat mengerti Dan taat melakukan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Tante punya gambar Wajah Tersenyum Dan wajah Cemberut Nah nanti Adik-adik tebak ya Wajah mana yang cocok Dengan perilaku Yang akan tante sebutkan Kalau adik-adik berbohong Gambar apa ya yang cocok? Ya gambar Cemberut Kalau adik-adik mau berbagi makanan Betul Gambar Wajah tersenyum Kalau merapikan mainan Ya wajah tersenyum Kalau bertengkar Gambarnya Wajah cemberut Iya pintar semuanya Nah adik-adik Dalam hidup ini Banyak sekali godaan Dan tantangan Yang kita hadapi setiap saat Godaan itu Menjadikan kita Anak yang tidak taat Sama seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga pernah Mendapat godaan Tapi siapa ya Yang menggoda Yesus Atau mencoba Yesus Yuk kita dengar ceritanya Adik-adik Masih ingat Siapa yang membaptis Yesus Di sungai Yordan Ya benar Yohanes Pembaptis Nah setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan Yesus dibawa oleh roh Ke padang gurun Taukah kalian adik-adik Padang gurun Kalau siang hari Akan terasa panas sekali Tapi Kalau malam hari Akan terasa Dingin sekali Nah Ketika berada di padang gurun Yesus berpuasa Selama 40 hari 40 malam Wah lama sekali ya adik-adik Orang kalau lapar Dan haus Tentu ingin segera makan Makanan dan minuman Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Akhirnya Laparlah Yesus Saat Yesus lapar Iblis datang pada Yesus Dan mulai menggoda Iblis berkata kepada Yesus Jika engkau anak ayah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini Menjadi roti Adik-adik Iblis menyuruh Yesus Merubah batu Jadi roti Supaya dapat dimakan Oleh Yesus Yang sedang lapar Tapi Yesus Tidak mau menuruti Permintaan Iblis ini Dengan berkata Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Iblis kecewa Karena tidak bisa Menggoda Yesus Dengan makanan Namun Iblis tidak menyerah Begitu saja Kemudian Iblis membawa Yesus Ke kota suci Dan menempatkan dia Di hubungan Ba'it Allah Yang tinggi Lalu Iblis berkata Pada Yesus Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan Memerintah Malaikat-malaikatnya Dan mereka Akan menantang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Tidak terantuk Kepada batu Adik-adik Apakah Yesus Mau menuruti Perintah Iblis Tentu tidak Yesus berkata Ada pula tertulis Janganlah engkau Mencobai Tuhan Allahmu Iblis gagal Lagi menggoda Yesus Namun Iblis Tak menyerah Begitu saja Iblis berpikir Godaan makanan Saat lapar Dan menggunakan Kuasa memerintah Malaikat Untuk menolong Tidak mempanj Untuk Yesus Nah Iblis Sudah menyiapkan Godaan lain Untuk Yesus Iblis pun Membawa Yesus Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan memperlihatkan Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Lalu kata Iblis Semua itu Semua itu Akan ku berikan Kepadamu Jika engkau Sujud menyembah Aku Maka berkatalah Yesus Enyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada Dia sajalah Engkau berbakti Lalu Iblis pun Pergi meninggalkan Yesus Dan malaikat-malaikat Datang melayani Yesus Nah adik-adik Semua yang ditawarkan Iblis kepada Yesus Ditolak dengan tegas Karena Yesus Berpegang teguh Pada firman Tuhan Dan hanya taat Kepada Bapak di sorga Adik-adik juga pernah kan Atau bahkan sering Mendapat godaan Untuk berbuat Hal-hal yang tidak Baik Misalnya selama Sekolah daring Adik-adik tidak fokus Mengikuti kelas Zoom Selalu terlambat Mengumpulkan tugas Lupa membaca Firman Tuhan Karena kebanyakan tugas Bahkan lupa berdoa Nah adik-adik Harus tetap ingat Akan firman Tuhan Dan memohon Pertolongan Tuhan Agar tidak dikalahkan Oleh godaan Iblis Jika adik-adik Rajin berdoa Dan berserah Kepada kehendak Bapak di sorga Seperti Tuhan Yesus Adik-adik Pasti mampu Mengatasi godaan-godaan itu Dan adik-adik Akan jadi pemenang Karena pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Berikan kami kekuatan Dan hikmat Yang datang dari Tuhan Agar kami dapat Melawan godaan Yang mengajak kami Untuk berbuat Hal-hal yang tidak baik Tolong kami ya Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekarang kita akan Membaca ayat hafalan Adik-adik ambil dulu Alkitabnya ya Sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap Kita buka Dari Injil Matius Injil Matius Ada di Perjanjian Baru Adik-adik pintar ya Matius 4 Ayat 4 Kita akan baca bersama-sama Sudah ketemu? Ya Mari kita baca Matius 4 Ayat 4 Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Tetapi Dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Nah adik-adik Kita akan menghafalkan Ayat hafalan ini Tapi Kita mulai Dari kata Manusia Contohnya seperti ini Matius 4 Ayat 4 Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Itu saja yang kita hafalkan ya Adik-adik Yuk Kita simpan dulu Alkitabnya Kita akan pakai gerakan Sambil menghafal Ayat hafalannya Matius 4 Ayat 4 Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Kita ulang sekali lagi ya Matius 4 Ayat 4 Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Nah Nanti Adik-adik Hafalkan sendiri ya Terima kasih adik-adik Tuhan Yesus Memberkati kita semua Halo Adik-adik Selamat hari minggu Nah Hari ini Kita berjumpa lagi Untuk melakukan Sebuah aktivitas Aktivitas minggu ini Kita akan Sama-sama Menghafalkan Suatu ayat hafalan Dengan Gerakan tambahan Yaitu nih Kakak akan Mencontohkan Nanti ya Kita akan Mengambil Suatu benda Berupa Tempat makan Botol minum Atau buku Kemudian Kita akan Taruh di atas kepala Setelah itu Setelah kita Taruh di atas kepala Kita akan Sama-sama Berjalan Kemudian Kita sambil Menghafalkan Ayat hafalan Nanti dari Matius 4 Ayat 4 Begitu Jadi Nanti Kalau Benda yang kita Taruh di atas kepala Itu jatuh Sebelum Ayat hafalan Selesai Silahkan Adik-adik Ulangi Sampai Bisa Selesai ya Kemudian Jangan lupa Untuk di video Dan dikirimkan Kepada Wali kelasnya Pertama Kita akan Letakkan Beban di atas kepala Kita terlebih dahulu Kemudian Kita akan Dekat Kitab kita Masing-masing Dan Kita sambilkan Ayat hafalannya Dari Matius 4 Ayat 4 Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Sudah ya Jadi Begitu Silahkan Ditirukan Matius 4 Ayat 4 Manusia Hidup Bukan Nah Jika Nanti Tiba-tiba Jatuh Beban Di atas Kepala Kita Silahkan Adik-adik Ulangi Satu kali Lagi Hingga Selesai Sampai Akhir Jadi Begitu Prosedurnya Nah Adik-adik Gimana Sudah Selesaikan Membuat Videonya Kakak Mengapresiasi Buat Kalian Yang Sudah Melakukan Aktivitas Hari Ini Dengan Sangat Baik Jangan Lupa Videonya Dikirimkan Kepada Wali Kelas Kalian Masing-masing Begitu Ya Jadi Terima Kasih Karena Sudah Mengikuti Aktivitas Hari Ini Tuhan Memberkati Kalian Tantewi dan Teman-teman Kebahagian Kita Hampir Selesai Iya Kita Sudah Belajar Keman Tuhan Hari Ini Ya Kita Belajar Apa Tadi Ya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Yang Baik Harus Bisa Melawan Pemodaan Yang Tidak Baik Ya Betul Kita Belajar Untuk Selalu Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Semangat Untuk Beribadah Online Walaupun Masih Beribadah Di rumah Aja Kita Mau Tutup Kita Akan Berdoa Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Kebaktian Kami Hari Bantu Kami Tuhan Untuk Melakukan Apa Yang Kau Kegendaki Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Uji Terima Kasih Amin Sekolah Minggu Tak usai Kami Mau pulang Salam 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 Yeay Sampai Minggu Depan Ibadah Sekolah Minggu Telah Selesai Sampai Jumpa Minggu Depan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Bye Sampai 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 Sampai